Cerita dimulai dari sekelompok pemburu yang sedang memata-matai target buruannya. Saat dilakukan pengintaian, ternyata ada satu ekor singa jantan dari kelompok itu yang berhasil lari dari bidikan pemburu. Suka tidak suka, mereka harus menemukannya kembali apalagi singa yang berhasil lolos adalah ketua dari kelompoknya. Seolah paham betul atas kegagalan perburuan kali ini yang menyebabkan apa yang ditakutinya terjadi. Satu kelompok pemburu telah pergi setelah mengangkut hasil buruannya. Tidak lama berselang, mendengar ada sesuatu dari temannya dan semuanya terjadi. Di sisi lain ada seseorang bernama Nate, kedua anaknya bernama Mare dan si Bungsu bernama Nora. Pada kali ini mereka sedang berlibur sekaligus pulang kampung ke sebuah negara di Afrika. Kemudian datang sebuah mobil yang dikendarai Martin, merupakan teman lama dari Nate. Martin sudah seperti adiknya Nate dan bekerja sebagai petugas cagar alam. Ia juga menempati sekaligus merawat rumah Nate saat kepergian mendiang dari ibu Mare dan Nora. Pada malam harinya, Nate curhat kepada Martin, sangat menyesal atas kejadian itu. Yang dimana saat ajal menjemput istrinya akibat kanker, Nate tidak berada di sampingnya. Yang saat itu, ia sedang sekolah di kedokteran. Di keesokan paginya, Martin mengajak Nate beserta putri-putrinya bersafari untuk menunjukkan pesona alam liar yang berada di negara Afrika. Lalu, tibalah mereka di sebuah kawasan lokasi kelompok singa. Saat bersamaan, Martin juga mengontak teman rekan kerjanya bernama Banji. Rasa was-was dibarengi rasa kagum kawanan singa yang biasa mereka lihat di ragunan akhirnya bisa melihatnya secara live di alam liar. Martin yang sudah terbiasa dengan alam liar berusaha mendekatinya. Yang ternyata, singa-singa tersebut seperti keluarganya yang Martin rawat sejak balita. Dari situlah dia melihat ada keanehan yang ternyata kaki betina itu terluka akibat perangkap pemburu. Dia menceritakan kepada Nate bahwa musuhnya bukan hewan liar, melainkan para pemburu yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Tak lama berselang, tibalah mereka di sebuah perkampungan kecil layaknya sebuah rest area untuk para turis berwisata. Tetapi anehnya, kampung sangat sepi dari aktivitas seperti biasa. Saat melakukan pengecekan, rupanya penghuni tersebut sudah tewas dengan luka-luka serangan hewan buas. Saat menuju lokasi yang dikira aman, dalam perjalanan mereka melihat pria tua penuh luka lari ketakutan, lalu tiba-tiba terdengar suara. Sontak Nate mendengar suara jeritan. Saat dilakukan pencarian, dia sadar seperti ada yang sedang mengintainya. Benar saja, jurus kaki seridunya pun beraksi. Saat mendapati serangan dari Raja Hutan, mobil yang mereka kendarai menabrak bebatuan dan nyaris masuk ke jurang. Di lokasi berbeda, Martin seperti mangsa yang tak berdaya. Ia menghubungi Nare untuk membawa senapan bius dan menyuruhnya menuju ke sebuah tower. Namun, hal menegangkan pun terjadi, terjebak dan tak berdaya di kolong mobil. Norah yang memiliki keberanian akhirnya menancapkan bius tersebut dan singa itu pun tepar. Lalu Martin berhasil diselamatkan saat singa itu pingsan. Malampun larut, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu dari pencarian. Tidak lama berselang, ada sebuah mobil yang dikira penyelamat. Namun, ternyata mereka adalah gerombolan pemburu liar yang menodongkan senjata yang dikira sebuah ancaman. Nato menjelaskan dirinya adalah turis dan akan memberinya 5 ribu dolar jika bisa menumpang ke lokasi teraman. Namun, hal ini batal lantaran pemburu itu melihat Martin yang merupakan musuhnya antara petugas dan pemburu. Ketegangan itu terjadi dibarangi oleh serangan dari singa yang tersadar. Nato yang selamat berusaha kabur dari intayanya. Beruntung nyawanya tertolong akibat dari suara klakson yang mengundang singa menuju mobil mereka. Nato menelusuri lokasi mayat-mayat perampok untuk mendapatkan kunci mobil. Pada saat itu, merah diserang oleh singa. Martin dengan tenaganya memegang singa tersebut hingga mobil yang mereka tumpangi terjatuh. Tapi, singa itu terlihat sangat kuat di sisa waktu Martin membakarnya hidup-hidup bersamanya. Akibat dari serangan itu, Mare mengalami luka yang sangat serius. Hingga Nato memberhentikan kendaraannya lalu menuju gedung yang terlihat saat dia bertemu dengan Banji dan kawanan singa. Gedung itu dahulunya adalah bekas pertambangan yang diisi oleh kawanan pemburu. Saat mencari P3K, ada kawanan singa yang mengintai. Ternyata, singa tersebut hanya mengalami luka bakar. Tidak ada pilihan lain, Nato mengajaknya duel layaknya gladiator yang disaksikan oleh kawanan singa Aswan Martin. Saat berusaha menghabisi Nato, kelompok singa Aswan Martin menolongnya, lalu para penyelamat tiba. Jika kalian tahu banyak sekali makna-makna isi dari film tersebut, silahkan tulis di kolom komentar dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.